nah ini si kedua-duanya itu si betina yang itu sedang nangkring Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Anton Adianto nah pada video kali ini seperti biasa kita akan membahas burung lopet lagi nah mungkin saya sedikit memberitahukan lagi ya teman-teman apabila burung lopet kita ketika sedang bertelur nah lalu dia akut-takut sarang seperti itu itu jangan pernah saya heran ataupun kaget karena biasanya ketika dia seperti itu itu memang ada bagian-bagian pada sarangnya itu memang ada yang mungkin merasa tidak enak ataupun apa merapikannya jadi buat teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama ketika burung lopet kita mengakut sarang seperti ini jangan kaget ya teman-teman biarpun dia sudah bertelur karena memang dia juga harus memperbaiki sarangnya ketika emang sarangnya tidak begitu nyaman ataupun ada yang rusak ya teman-teman nah jadi jangan heran ya teman-teman karena ini tidak dilakukan saat dia akan bertelur saja ketika sudah bertelur pun ataupun nanti ketika sudah menetas pun dia terkadang memang seperti ini ya teman-teman karakternya nah nanti akan kita lihat perkembangannya lagi nah ini ya teman-teman sedang mengolah-olah nah itu si betinanya membawa dari dalam gulodok dibawa keluar sarangnya jadi bukan si sarangnya itu dibawa keluar semua ya teman-teman hanya sebagian saja mungkin yang merasa tidak rapi menurut si burung lobet biasanya akan dikeluarkan kemudian akan dirapikan lagi nah itu pasti nanti akan dibawa lagi ke dalam gulodoknya ya teman-teman itu memang di celupan dulu ke dalam air biasanya nah itu benar kan si betinanya membawa masuk bahan sarang tadi ke dalam gulodok nah parangkali itu saja yang bisa saya buatkan videonya ya teman-teman semoga bisa bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati